oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam bahagia kembali lagi dengan kami di alian rapat kebumen channel yang membahas tentang wawasan keilmuan dan diskusi klinci khususnya untuk teman-teman peternak klinci pemula oke kembali lagi saya akan berdiskusi menjawab sharing-sharing terkait kendala-kendala yang selalu hadir dan selalu ada di depan mata kita bersama kenapa ya mas banyak sekali kendala kenapa ya mas banyak sekali tantangan dalam budidaya ini betul sekali ya dan berbagai macam tantangan yang ada di setiap fase itu pun berbeda-beda tidak apa-apa teman-teman kita jawab dan kita selesaikan bersama ya oke pertanyaan pada kesempatan kali ini dari akun yang sama kemarin ya mas maji 6349 pertanyaannya seperti ini mas bagaimana tip agar beranak klinci bertahan sampai sapi soalnya setiap kali klinci yang saya beranak 5 sampai 6 ekor yang bertahan hidup hanya 2 ekor terima kasih ya mungkin pun saya sudah mengalami hal itu ini geliran teman-teman yang mengalami tinggal teman-teman itu berani bertahan berani belajar atau tidak seperti itu teman-teman ya oke ya hampir semua teman-teman petra klinci pemula khususnya itu mengalami hal yang seperti ini apa solusinya ya apa penyebabnya dan harus bagaimana kok begitu banyak sekali permasalahan rintangan dan hambatan-hambatan yang terjadi di di teman-teman petra pemula kok teman-teman yang sudah lama itu biasa-biasa saja gak ada mencret gak ada kembung anakan badai hidup semua itu itu kenapa mas ya sebenarnya terkait kematian terkait kendala terkait permasalahan terkait trouble itu semua sudah mengalami teman-teman ya gak cuma saya ya banyak sekali teman-teman yang sampai hari terakhir masih banyak sekali kendala masih banyak sekali pembelajaran yang harus diselesaikan seperti itu gak seperti gak ada habis-habisnya ya emang seperti itu ya jadi inilah naik mulut saya inilah keuntungan dan inilah kelebihan ternak rinci ya mengupgrade skill ya memaksa kita terus belajar memaksa kita terus komunikasi terus diskusi sama teman-teman yang lain ya gak ada berhentinya nah justru disitu keuntungan sebagai owner ya agar selalu istiqomah terus belajar ya keuntungannya menambah keilmuan menambah pengetahuan menambah wawasan ya gitu jadi emang banyak sekali yang harus diselesaikan banyak sekali yang harus kita belajari teman-teman ya tapi menurut saya hal itu ya justru menjadi keuntungan keuntungan yang lebih untuk teman-teman yang penting rinci pemula karena apa karena teman-teman itu harus disuntut untuk menguasai apa ya untuk menguasai siklus untuk menguasai keilmuan di semua siklus yang ada ya gitu nah keuntungannya apa mas nanti kalau sudah biasa menguasai siklus dari bagaimana cara mengawinkan bagaimana cara apa merawat indukan hamil bagaimana cara merawat indukan melahirkan indukan menyusui bagaimana nanti cara sapi bagaimana nanti cara menjual asapian menjual dagingan menjual bibitan nanti kalau teman-teman sudah bisa itu semua dari tahapan tahapan awal hingga tahapan akhir keuntungannya sangat luar biasa teman-teman keuntungannya apa nanti kalau jenengan sudah bisa breeding nanti akan banyak peternak-peternak baru yang dibawah naungan panjenengan itu pasti itu hukum halam makanya bila mana tahapan awal teman-teman itu banyak kendala banyak permasalahan banyak rintangan itu bersyukur alhamdulillah kayak gitu jadi nanti kalau sudah berkembang teman-teman itu sudah tahu keilmuannya dan sudah tahu apa solusi-solusi yang harus diterapkan bila mana banyak permasalahan contoh ya ada orang beli kerinci di tempat panjenengan ada permasalahan penjenengan tidak tahu solusinya kan konyol seperti itu kalau sudah pengalaman kalau sudah menyelesaikan semua porsi semua posisi nanti bisa menjawab seperti itu terkait permasalahan tadi ya pertanyaan tadi ya indukan mati anak kan mati enam tinggal dua tinggal satu bahkan habis banyak faktor yang sudah saya jelaskan yang harus diperhatikan salah satunya buknya kita harus perhatikan air susu indukannya itu harus perhatikan pola makan yang diasumsi indukan juga harus diperhatikan kandangnya itu seperti apa dan di posisi mana ada sirkulasi udara atau tidak seperti itu itu sangat pengaruh seperti itu jadi gak hanya satu atau dua faktor yang harus kita perhatikan jadi kita cari dulu penyebabnya penyebab anak mati itu kenapa mungkin keinjak indukannya mungkin buknya kurang kurang steril mungkin makanan yang diasumsi indukan itu kurang nutrisinya itu banyak sekali jadi kita cari dulu permasalahannya di mana teman-teman kalau nanti sudah ketahui permasalahannya nanti kita bahas lagi jadi saya informasikan pada kesempatan ini terkait jawaban yang teman-teman tanyakan di kolom komentar tadi itu yang di depan saya upload itu cari dulu penyebab kematiannya itu karena apa mungkin kembung mungkin mencret mungkin keinjak indukannya mungkin dimakan tikus ataupun mungkin apa mungkin cacat ataupun prematur itu harus diteliti dulu atau diamati dulu baru kita nanti bahas solusinya mungkin itu teman-teman ya informasi terkait kendala-kendala dan tantangan-tantangan yang terus selalu hadir di teman-teman peternak komula pokoknya terus istikomah terus berjalan ya semua pasti ada jalannya dan semua pasti ada jawabannya yang penting kita ikhlas yang penting kita serius tekun tidak gampang menyerah istikomah pasti nanti ada hasil manis yang panjenengan itu pertahankan atau panjenengan itu perjuangkan mungkin itu tutur yang bisa saya sampaikan bila mana banyak tutur kata berlaku sikap tingkah laku yang kurang pas pada kesempatan kali ini mohon maaf ya jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman-teman semua agar sama-sama bisa berbagi seperti itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman